Intro Halo selamat sore, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Ahmad Topan. Untuk membendung ledakan kasus COVID-19, pemerintah India mulai mempercepat proses vaksinasi COVID-19 kepada warganya. Bahkan warga berusia di atas 18 tahun, kini sudah dapat menerima vaksin Corona. Jika sebelumnya vaksinasi COVID-19 masal di India, ditujukan kepada warga berusia 45 tahun ke atas. Namun usai ledakan kasus COVID-19, warga berusia 18 tahun ke atas kini telah diizinkan menerima vaksin COVID-19. Antusias warga India pun cukup tinggi dengan memenuhi sejumlah puskesmas lokasi vaksinasi COVID-19 digelar. Percepatan vaksinasi masal ini ditargetkan akan selesai dalam waktu dua minggu. Dari target 236 juta vaksin COVID-19, yang telah diberikan, baru 46 juta warga atau sekitar 3,3 persen warga yang telah menerima vaksin lengkap. Meski kasus kematian akibat Corona di India telah menurun, namun ledakan kasus COVID-19 yang mencapai 400 ribu kasus baru dalam sehari pada bulan Mei lalu menjadi tamparan bagi pemerintah India. Demikian Lensa Indonesia update kali ini, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan maksir dan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Matopan, kami akan kembali 2 jam mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.